Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman Pecinta channel pelita media Semoga teman-teman dalam keadaan sehat Diberi kesehatan Diberi rezeki yang banyak Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagi yang baru gabung di channel pelita media Jangan lupa untuk Mengklik tombol subscribe Kemudian hidupkan loncengnya Untuk mendapatkan update video-video kami yang terbaru Dan jangan lupa untuk memberikan komentarnya Yang pastinya komentar positif Yang sifatnya membangun channel ini Kemudian jangan lupa untuk Berikan like-nya ya Untuk menandakan bahwa teman-teman selalu mendukung channel ini Kemudian bagikan kepada teman-teman Baik melalui grup Maupun pribadi Agar teman-teman Kalian juga mendapat Informasi yang sama dengan kalian Video tutorial kita kali ini Akan membahas Bagaimana cara Melakukan pencarian Dengan tombol di Microsoft Excel Kita menggunakan tombol pencarian Karena terlalu banyaknya data di Microsoft Excel Nanti kita akan melakukan pencarian Apabila kita ketikkan nanti disini Di kolom B1 ini Maka data yang mirip Akan ditandai dengan warna ya Kita mulai saja ya Yang pertama teman-teman Harus memblok datanya dulu Cara membloknya teman-teman Supaya cepat Dan tidak salah Teman-teman bisa blok isinya saja Nah dari sini ya Dari saya disini saya blok Sampai ke Akhir daripada tabel ini Kemudian Setelah satu baris ini saya blok Kemudian saya tekan Control Shift Panah ke bawah Maka datanya akan terblok seluruhnya Nah inilah cara cepatnya teman-teman Supaya teman-teman nantinya tidak salah Kemudian selanjutnya teman-teman bisa Klik conditional formatting ini Kemudian kita pilih new rule Selanjutnya pilih paling bawah ini Use a formula to determine which shell to format Kemudian disini di format value Value teman-teman bisa mengetikan rumusnya And Buka kurung Kemudian teman-teman bisa Klik di mana Tombol pencarian yang akan kita buat Dalam hal ini kita membuatnya di B1 Teman-teman klik disini ya B1 Maka muncul di formula value ini Dollar B dollar 1 Kemudian tidak sama dengan Titik koma N N Buka kurung Is number Buka kurung Search Kemudian Buka kurung Klik kembali Kolom B1 ini Kemudian titik koma Selanjutnya Disini Satu baris saja kita ambil disini ya Yaitu kolom A4 A4 ya teman-teman Kita geser A4 sampai F4 Jadi satu baris ini nanti kita letak disini Dollar A4 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 sampai F4 Tadinya ya A4 Sampai Dollar F4 Nah disini ya Jadi dollarnya tidak ada lagi di depan angka ini ya Langsung saja A4 Sampai F4 Oke Tutup kurung sebanyak 4 kali 1 2 3 4 Karena Disini kurung pembukanya ada 4 1 2 3 Dan 4 Maka saya tutup Kurungnya sebanyak 4 Kemudian saya klik Tombol format ini Saya pilih Fill Saya pilih warnanya Artinya nanti kalau Ada data yang sama Maka Dia akan berwarna kuning seperti ini Kemudian setelah selesai semuanya Saya klik OK Muncul pesan error ya Coba ya Tadi saya buat ini Or ini menjadi N ya Makanya error Kita coba ganti or ya Kemudian kita OK Nah Errornya tadi teman-teman Itu terletak pada titik koma ya Disitu saya buat disini awalnya Titik koma Ternyata Karena format komputer saya itu English Maka ini Haruslah kita ganti Menjadi koma Titik komanya ya Nah ini juga menjadi koma Maka Setelah kita ganti nantinya Kita OK Maka tidak ada pesan errornya ya teman-teman Nah Setelah itu Kita Buat tombolnya di B1 ini Caranya Pakai developer ya teman-teman Developer ini Belum muncul Maka kita munculkan terlebih dahulu Dengan cara klik file Kemudian Kita pilih More Kemudian pilih option Nah disini ada Custom Ribbon Kemudian disini Centanglah Developernya Kemudian OK Maka setelah muncul Menu developer ini Seperti ini Tinggal kita klik Kemudian kita pilih Insert Kemudian kita pilih Nah ini Textbox ini Active X Control ini Kemudian disini Kita buat Tombolnya Oke Nah setelah ini kita buat Tombolnya Kita Percantik tombolnya Dengan cara Mengklik Properties Nah disini Coba kita Percantik tombolnya Dengan special effectnya Kita ganti Menjadi 0 Nah seperti ini Hasilnya ya Kemudian kita ganti Warnanya Background colornya Misalnya menjadi Warna ini Oke Selanjutnya Link cellnya Link cellnya Link cellnya ini Kita Buat disini B1 B1 ya Dollar B Dollar 1 Ini sesuai Dengan Letak Daripada tombol ini Kemudian Selesai semua Saya Close Properties ini Kemudian Saya hilangkan Supaya kita bisa Mengetikkan Di tombol ini Text Maka kita Hilangkan Design mode Nah disini Bisa ketikkan Misalnya Arsitektur Maka Semua kata yang Ber Ada to Arsitekturnya Maka akan Ditandai Seperti ini Ini arsitektur Ya ada ya Design arsitektur Langsung Ditandai Coba Saya ganti Misalnya Kata Mengembangkan Nah ya Semua Kata yang Ada Di dalam Table ini Kata Mengembangkan Maka akan Ditandai Seperti ini Cukup mudah Ya teman-teman Dan sangat Bermanfaat Bagi kita Untuk melakukan Pencarian data Yang mirip Contohnya Bisa Dalam Kasus Data siswa Mana tahu Ada data siswa Yang ganda Nantinya Bisa kita cari Dengan mudah Dengan Menggunakan Tombol Yang ada Di Developer ini Kemudian Membuat rumusnya Seperti yang Saya buat Sebelumnya Oke Itu sajalah Saya kira Tutorial saya Semoga Tutorial ini Bermanfaat Bisa Dimanfaatkan Oleh teman-teman Dalam Dunia kerja Teman-teman Masing-masing Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax